Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Vivi Afifah Dan pada kesempatan kali ini Aku akan menerima sebuah challenge Dari salah satu teman aku Untuk memakan buah lemon Jadi aku ditantang sama beberapa teman aku Untuk nyobain buah lemon Secara langsung Tanpa tambahan gula Sirup atau pemanis yang lain Dan disini aku udah bawa beberapa lemon Kebetulan memang lemon itu sekarang lagi murah banget Jadi kemarin aku sempat borong 2 kilo Jadi gak usah kelamaan Sekarang kita cobain aja Buah lemonnya Sebenernya aku gak begitu yakin sih Kenapa ya? Ya karena Ini nasem banget gitu Oh my god Jadi aku iris lagi jadi Seperempat bagian Biar lebih gampang aja buat makan Oh my god Oh my god Nah jadi ini udah aku potong lagi Jadi seperempat bagian Dan sekarang kita akan langsung cobain Semoga aku gak akan apa-apa ya Habis cobain ini cara langsung Bismillahirrohmanirrohim Gak begitu ketuk banget sih Seger Asam sih emang Tapi aku tuh gak yang langsung bikin Nil banget gitu Enggak kok Jadi asam aja Tapi habis itu ya baik-baik aja Aaaaaaah Aaaaaah 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 Seperempat bagian pertama udah selesai Ini Kita akan cobain Lagi Jadi ini seperempat bagiannya Aku potong lagi Jadi Seper delapan Nah aku belah kayak gini Biar makannya tuh lebih enak Kok ini lebih asok Sampai speechless Tapi serius ini seger banget Bulir-bulirnya seger Nah udah habis paroh Nah mengkonsumsi lemon itu Banyak sekali manfaatnya Misalnya adalah Melancarkan pencernaan Selanjutnya bisa Menurunkan berat badan Dan juga Mengecikan perut yang kunci Jadi yang biasanya Yang pada Bagi ada program Untuk diet Itu bisa mengkonsumsi lemon Yang dijadikan sebagai Campuran dari Infused water Nah biasanya juga Kalau misalnya Kita menggunakan jeruk nipis Seperti itu untuk Campuran dari Infused water juga bisa Tetapi kalau pakai jeruk nipis Dia itu cenderung Akan ada rasa pahitnya Makanya menggunakan lemon Kalau pakai lemon ini Bener-bener gak pahit Sama sekali Sekarang kita cobain lagi Slemon ini juga bisa Untuk meningkatkan Sistem imun kita Karena yang kita tahu kan Dia itu vitamin C Banyak banget Jadi sekitar 18-19 mg Nah sedangkan kebutuhan Harian Vitamin C yang Orang dewasa butuhkan itu Kita 60-65 mg Setiap hari Selain itu Dia juga bisa untuk Mendetoksifikasi hati Dia juga bisa untuk Menguatkan jantung Dan juga Mengobati sakit Tenggorokan Karena kandungan vitamin C-nya ini Jadi misalnya Orang tua Itu kan dulu bilang Kalau misalnya Batuk Minumnya kan Kecap Sama jeruk nipis Jadi bisa diganti Sama lemon juga Jeruk nipis Nah sedangkan untuk kulit Dia ini bisa untuk Menghaluskan kulit Mencerahkan kulit Menghilangkan jerawat Menghilangkan komedo Flek hitam Kan banyak tuh Pada suntik vitamin C Gitu kan Dan juga Kalau kalian masih pada ingat Video aku Yang membahas Mengenai makan kurma Sama jus jambu Katakan jus jambu itu Banyak sekali Vitamin C-nya Sehingga membantu Penyerapan yang optimal Pada zat besi Yang ada di kurma Jadi lemon ini Karena juga banyak Mengandung vitamin C Akan membantu Penyerapan Dari zat besi Yang kita konsumsi Sehingga Absorpsinya Di dalam tubuh Itu semakin optimal Tetapi Mengkonsumsi Lemon Secara langsung Kayak gini tuh Sebenernya Enggak disarankan Sama para ahli Karena vitamin C Yang tinggi ini Kalau dikonsumsi Secara langsung Akan merusak Enamel Dari gigi kita Nah jadi Lain kali Kalau kalian Ini mengkonsumsi Lemon Dengan kandungan Vitamin C yang dingin Kayak gini Dicampur sama air Atau gula sedikit Juga gak apa-apa Jadi supaya Gak begitu Asam Oke Terima kasih Sudah menonton Semoga yang sedikit Ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax